Saya memperkenalkan sang arsitek baru, Dejan Antonik. Belum lama tadi manajemen Laskar Antasari tancap gas berburu pemain. Selang beberapa hari, manajemen kembali memperkenalkan dua punggawa baru Laskar Antasari untuk mengarungi kompetisi musim depan, yakni Frank Richard Sokoi dan Selamet Budiono. Dua pemain yang masing-masing berposisi di sektor back sayap dan striker tersebut direkrut dengan durasi kontrak selama satu musim, serta sesuai dengan kebutuhan tim dan persetujuan sang arsitek anyar, Dejan Antonik. Kita sudah berkomunikasi dengan Coach Dejan, sebelum Coach Dejan dikenalkan dan diperkenalkan secara resmi kepada supporter Baritawa Putra, Baritawa Mania Bersatu pada saat harlah Baritawa Putra. Jadi memang keperlukan kita di back kiri, terus juga di penyerang. Oleh karena itu kita merekrut Frank Sokoi untuk mengisi di back kiri dan juga di penyerang. Jadi selain ini juga insya Allah akan kita perkenalkan lagi pemain-pemain yang kita rekrut, tapi mohon kesabarannya kita akan perkenalkan satu persatu. Sementara semua satu tahun dulu, jadi yang baru-baru kita semua satu tahun dulu. Karena kita ingin sama-sama memberikan kesempatan untuk yang bersangkutan memberikan yang terbaik. Nanti kalau memang baik, maka akan kita berikan durasi kontrak yang lebih panjang lagi. Sementara itu, Frank Richard Sokoi diikat Baritawa Putra dari tim Persebaya Surabaya, sedangkan Selamat Budiono merupakan bantan striker Martapura Dewa United yang berhasil mengemas 6 gol dan 1 asist di musim lalu. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.